Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita ada di Denkaput Sedang ada kejurnas pertandingan berkuda Ini ada kuda putih yang lewat Bagus sekali Dan kita akan lebih dekat melihat kejurnas untuk berkudanya Ada di sebelah sana ya Ayo kita ke sana Ayo Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat salam sehat penuh semangat hari ini saya di Denkafkut dalam rangka melihat ada kejurnas pacuan kuda piala kasat yang sebentar lagi akan berlangsung ini di belakang saya tempat arena pertandingannya dalam Al-Quran ada salah satu surat bernama Al-Adiyat kuda perang jadi kuda ini menjadi strategi di perang yang digunakan oleh Rasulullah salallahu anaihi wasalam dalam beberapa kurun waktu ke belakang dan saat ini Alhamdulillah berbagai macam tempat mengadakan pelatihan berkuda karena ternyata berkuda ini memang merupakan olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah salallahu anaihi wasalam mengatur strategi dan memang kekuatan juga ya kita akan lihat nanti bagaimana para rider dalam mengendalikan kudanya berkuda menjadi salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah salallahu anaihi wasalam bahkan dalam salah satu hadis disebutkan bahwa tidaklah disebut bersendagura sesuatu yang sia-sia kecuali empat hal yang pertama sendaguraunya suami istri kemudian yang kedua melatih berkuda yang ketiga melatih panahan dan yang keempatnya adalah berenang berkuda saat ini menjadi olahraga yang banyak dilakukan juga di beberapa tempat salah satunya disini dengan berkuda kita melatih sebuah strategi kekuatan dan kalau kita hubungkan dengan kondisi saat ini di setiap zaman memang kita perlu menguasai strategi-strategi yang sedang berlangsung kondisi apa yang menjadi tren dalam zaman tersebut dan sebagai umat muslim kita perlu menguasai hal itu dan kalau era kekinian kita berada di era medsos maka gunakan medsos menjadi ajang yang memberikan manfaat dunia akhirat salah satunya ikuti terus channel rosnita youtube selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di belakang saya banyak kuda pacu mereka sedang pemanasan ada beberapa kontingen yang berlaga pada kesempatan siang hari ini mereka sedang siap-siap ada dari Banten ada dari Jawa Tengah dari Jawa Barat tentu saja dan banyak beberapa provinsi yang lainnya tentang pertandingan perlombaan di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berfasta dikul khairat berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan karena berlomba tentu saja kita inginnya menangkan begitu juga dalam kebaikan jangan mau kalah dalam kebaikan kita harus menjadi yang terdepan dalam kebaikan jadi seperti perlombaan hari ini mereka punya semangat untuk menjadi yang pertama menjadi juara satu untuk mendapatkan piala kita dalam kehidupan kita mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan tak ada kata malu dalam berbuat kebaikan tak ada kata takut dalam berbuat kebaikan karena kebaikan akan membawa keberkahan tinggi dan kuat begitu juga pengendaranya ya ridernya penunggangnya mereka bisa menguasai dengan baik jadi terbayang sahabat rasulullah kenalkan dengan Khalid bin Walid seorang panglima perang yang beliau memang ahli dalam berkuda jadi ngebayangin Khalid bin Walid ada disini gitu ya dengan kegagahannya dan setiap Khalid bin Walid memimpin peperangan Alhamdulillah Allah berikan kemenangan ini karena dia terus berlatih menguasai sekali teknik berkudanya kemudian juga bagaimana memanfaatkan kuda perang ini untuk menjadi sarana kemenangan buat kaum muslim dan ternyata dalam sejarah muslim pun ada muslimah juga yang bisa mengendalikan kuda juga musyaibah kita kenal sahabiah yang ikut juga dalam berperang dengan gagah beraninya menguasai medan peperangan sambil mengendalikan kuda nah ini kudanya mau loncat ya luar biasa ya kalau dalam peperangan selain mereka berloncat ya bagaimana pengendaranya harus bisa memanah ataupun juga menebaskan pedang dengan tepat ya jadi perlu kerjasama yang baik antara tunggangannya dengan penunggangnya ini tentu saja perlu perlu skill perlu latihan yang terus menerus masya Allah luar biasa keren banget cakep-cakep kudanya pesertanya dari Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Selatan Sumatera Selatan DKI Jakarta Banten dan beberapa provinsi lainnya ada beberapa provinsi kurang lebihnya saya agak lupa cuman hampir bisa dikatakan ini suatu event yang luar biasa ya karena banyak provinsi yang sangat untuk close class kejurnas ada kelanjutan ya berarti setahun sekali ini pasti akan kita laksanakan yang menang dari sini untuk kemana untuk yang menang dari sini dia sudah dipastikan sebagai pemegang piala bergilirnya kasat nanti ada pembinaan lebih lanjut lagi dari pordasi untuk itu karena pordasi kalau ini nama apa namanya nama eventnya itu adalah Equistrian Equistrian itu salah satu cabang yang diperlombakan untuk berkuda di dalam Equistrian itu ada foto model kuda namanya Dressage itu kemarin sudah nah sekarang show jumping bagian yang lompat-lompat seperti ibu bilang nih ibu lihat nih jump lompat-lompat nah tadi sebelum ini ada cross country itu juga lompat-lompat juga rintangannya terlalu lebih seperti ibu selain di parang-parang ini kalau kejunat gimana lagi pak? di nanti agendanya kita akan sebarkan dipublikasikan akan kita publikasikan nah kalau saya boleh minta jangan lupa follow kita langsung di instagram kita langsung follow ya follownya itu adpordasi official seluruh agenda event kita itu semua akan ada disitu ya mulai dari kejuaraan-kejuaraan terus event-event spesial berbagai macam kuda segala macam aktivitas mengenai olahraga berkuda itu ada disitu baik terima kasih semoga bermanfaat kejuaraan-kejuaraan kalau hujan nggak boleh pakai payung yang deket-deket tuh bebas ini bisa kena ayur terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih